Intro Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Selamat datang kembali di program Spiritual Life Hari ini kita akan membaca dan merefleksikan bersama-sama kebenaran firman Tuhan Yang berjudul Pengharapan Sejati Beberapa waktu yang lalu, saya membaca sebuah cerita tentang seorang gadis muda Yang karena sakit yang ia derita, dia kehilangan semua rambutnya dan dia tersiksa oleh rasa sakit Suatu waktu, pada saat pengobatan terakhirnya, seorang dokter muda menghampiri dia dan bertanya Kenapa kamu selalu bersuka cita dalam kesakitanmu? Dengan tersenyum, gadis muda ini menjawab Karena saya punya Tuhan yang penuh kasih Pertanyaannya, benarkah dalam kesulitan kita masih bisa berkata demikian? Kita akan membuka kebenaran firman Tuhan di dalam Roma pasal yang kelima, ayat yang ketiga sampai dengan yang kelima Saya akan membacakannya untuk kita semua Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegar juga dalam kesengsaraan kita Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan Dan ketekunan menimbulkan tahan uji Dan tahan uji menimbulkan pengharapan Dan pengharapan tidak mengecewakan Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh roh kudus yang telah dikaruniakan kepada kita Firman Tuhan yang baru saja kita baca setidaknya memberikan dua konsep pemikiran penting bagi kehidupan orang percaya Pertama, dalam menghadapi masa-masa sulit kita bahkan dapat bersuka cita Bahkan suka cita yang kita miliki di dalam kristus bukanlah suka cita yang kosong Tetapi suka cita yang nyata Karena penderitaan yang kita alami itu akan mengasah karakter kristus di dalam diri kita Hal yang kedua Ada kasih Allah yang melekat dalam kesulitan yang kita hadapi Kasih Allah yang terus menerus dicurahkan Dan kehadiran roh kudus sebagai penghibur itulah yang menjadi pengharapan sejati bagi kita Hari ini saya mengajak saudara Jika diantara kita ada yang sedang mengalami kesulitan hidup Maka jangan pernah kehilangan suka cita Mari kita jadikan kesulitan tersebut sebagai sarana Untuk mengasah karakter kristus di dalam diri kita Sehingga kita mampu melihat kasih Allah sebagai sumber pengharapan yang sejati Demikianlah refleksi perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini Saya berdoa kiranya ini dapat membantu kita Untuk semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!